Memasuki PSBB Transisi DKI Jakarta, mulai 6 Juni lalu, aktivitas olahraga outdoor telah dibuka kembali, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sepanjang hari minggu kemarin, ribuan warga pun kembali memadati Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Sepanjang hari minggu kemarin, kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat dipadati ribuan warga yang berolahraga. Di pagi hari, lebih dari 2.000 orang memasuki GBK melalui dua pintu masuk yang dibuka, yaitu pintu 5 dan 10. Sementara akses menuju ring road stadion utama GBK hanya bisa melalui pintu Plaza Barat, Plaza Tenggara, dan jalur pintu kuning. Setiap warga yang masuk GBK juga harus melalui pengecekan suhu tubuh dan diminta untuk cuci tangan. Mengunjung pun juga mengaku tidak keberatan menerapkan protokol kesehatan. Sudah cukup jenuh ya, cukup jenuh, tapi tetap kita menjaga protokol pemerintah kesehatan. Kepadatan di Gelora Bung Karno Senayan bahkan berlangsung hingga sore hari. Tidak hanya orang dewasa, pengunjung anak-anak juga antusias datang berolahraga. Menjelang penutupan GBK pada pukul 18, petugas mengimbau pengunjung segera meninggalkan kawasan GBK. Petugas keamanan juga berpatroli memastikan komplek GBK steril dari warga. Selain di GBK Senayan, keramaian warga berolahraga juga terjadi di kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Tamrin meski Car Free Day belum resmi diberlakukan kembali. Memasuki PSBB transisi mulai 6 Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta membuka sejumlah aktivitas. Selain membuka aktivitas tempat ibadah, Pemprov DKI Jakarta juga memperbolehkan olahraga outdoor, namun dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan kapasitas terisi maksimal 50% dari kondisi normal. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.